Karena kita datang ke sini, bukan ngapa-ngapain, Bu. Kita nggak ada lihat apa-apa, kita datang ke sini cuma mengangkutin sampah. Sekarang kita akan ke sebuah sekolah, di mana sekolah ini masih di Jakarta. Di Jakarta tapi agak keplosok-plosok, bukan di dalam perkotaan-perkotaan. Kita ke sekolah itu mau ngasih... Kita ingin berbagi kebahagiaan. Kita ingin berbagi kebahagiaan tentunya. Karena ini sekolah unik banget, Den. Kenapa? Ini sekolah turun-temurun. Loh, ke kerajaan. Iya beneran, ini dari kakeknya, misalnya dari bapaknya kepala sekolah, terus udah pensiun, turun ke anaknya jadi kepala sekolah, kayak gitu. Terus mereka masuk 20, harus keluar 20. Nah ini salah satu prinsip yang bagus banget ya. Dibiru oleh para kepala sekolah saya. Kenapa tempat yang seperti ini? Karena memang siswa dari sekolah ini menenang ke bawah. Jadi tingginya mereka dari 100 cm hampir 50 cm. Kita tinggi waduh multik. Kita tinggi waduh multik. Lapunat. Kita tinggi waduh multik. Tidak. Kita tinggi waduh multik. Kita tinggi waduh multik. Kepala sekolahan, salah satu buku yang kita pegar sekolahan adalah Andanian tiang bendera. Ow! Tumpah se-air Tumpah se-air You must go die Oke, nah kita udah sampe Ini nama sekolah yang tadi kita sebutin SMK Purna Memandiri itu SMK Purna Memandiri itu Sekarang kita mau masuk ke sekolah Kita langsung masih serta AH! Itu ga ku cadang Ini Clay� gue turun Oh engga Mereka beda trans LYANCI GANG NGA BAK KE CHELANA Sekolah itu Salah itu Kini kini kondisi Keduhkan Wow Masih 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 Karena kita datang kesini bukan ngapa-ngapain bu Kita gak ada nyata apa-apa Kita datang kesini cuma mau ngangkutin sampah Sini, sini, sini Lo salah ngomong Yang ngangkutin sampah gue sama Denny Lo yang makanin Lo lagi belajar Lagi belajar apa? Oh bahasa Inggris Kamu tau gak artinya I love you? Artinya apa? Aku cinta kamu Artinya apa? Aku cinta kamu Aku juga cinta sama kamu Jodohku Maunya ku dirimu Hingga mati Ku ingin bersamamu Ini iklarku Bahasa Youtube boleh tes? Boleh, boleh Tes saya sih paling jago bahasa Inggris Baik Tes saya bahasa Inggrisnya Muku Buku Bahasa Inggrisnya biru Blue Buku biru Blue bu Buku? Buku biru kecubur air Blue bu Blue bu Gak ngerti Gak ngerti Gue juga mau ngerayu Gue mau ngerayu yang ini ya Sekarang kita mau ngasih beberapa pertanyaan Dan pertanyaan itu siapa yang bisa jawab Tunjuk tangan Tunjuk tangan langsung dapet hadiah Pertanyaannya kita pengetahuan umum Ya Pengetahuan umum itu tidak jauh dengan bahasa Inggris Gak ngerti Lumulu isinya Lumulu Sekarang pertanyaan pertama yang bisa jawab Angkat tangan Yang gak bisa jawab Angkat kaki dari sini Jangan Kalian semua tahu Monas? Tahu Sekarang pertanyaannya mudah sekali Ada berapa jumlah rumput di Monas? Tahu Itu Tahu Tugu Pancoran? Tahu Tugu Pancoran? Tahu Tugu Pancoran? Yang mirip muka dia kan? Tahu Pertanyaannya Tahun berapa Tugu Pancoran? Di resmikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu Tahun berapa? Tahun berapa? Tahu 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 betul atau tidak? ayoo kalau Wendy ngangguk, betul kalau salah dia bakal joget jawabannya adalah silahkan Bonika Wendy kalau betul ngangguk, kalau salah joget silahkan Wendy kalau betul ngangguk ngangguk, kalau salah joget jawabannya adalah Pak, belum bisa gerak baterainya belum dimasukin betul atau salah? ngangguk maju, ayo kawan maju maju kenapa? tubuh pancoran begini tahun 1964 pertanyaan berikutnya tubuh pancoran itu diatasnya ada patung pancoran patung pancoran anak keberapa? tahun 1964 patung pancoran berdiri tahun berapa patung pancoran tiba-tiba begini? tangannya kan gini tangannya gini tahun berapa? ayo tahun 1972 tuh gue tau tuh kenapa? kenapa patung pancoran gerakannya gini? kenapa? dia orang kaya kalau orang miskin oke sekarang yang akan menemani Reni di depan untuk orang kedua pertanyaannya tau lagu Bengawan Solo? tau ada berapa jumlah ncuk di dalamnya? siapakah pencipta lagu Bengawan Solo? bapak saya bapak ayo pencipta lagu Bengawan Solo? eh mas siapa? enggak nama-nama bukan kulit lu eh nama orang bukan warna kulit lu itu geseng-geseng pertanyaan ketiga Danny kasih pertanyaan pertanyaan ketiga ini berhubungan dengan Danau Toba ada berapa liter air tanyaannya tentang uang tentang uang ya uang kalian tahu uang 10.000 disitu ada pahlawan siapa? saya bapak ayo 10.000 ada yang tahu 10.000 uang 10.000 jangan tahu duitnya aja ya kalau enggak saya mau tanya ibu guru nyerah semuanya nih nyerah nyerah saya akan kasih tahu pahlawan yang ada di uang 10.000 siapa bu? Sultan Mahmud Bandaruddin wajar jadi guru pintar waaah waaah ibu mau main gak bu? barang kita bu mau main? boleh asik pertanyaan terakhir kita pilih untuk cowok karena kita butuh 2 cowok 2 cewek cowok mana yang merasa cowok? yang merasa cowok? saya enggak loh tinggal 1 2 3 pertanyaannya india merdeka tahun berapa? lu belum lahir emang? ayo yang cowok? yang suka nonton film india nih mukanya sih kayak sarukan harus tahu kamu 15.000 kalau gak salah 50 enak banget loh ujian juga berapa 1950? gak bisa lebihin lagi 2.000 tuh lu ucap lagi 2.000 udah lalu ini lagi ngasih pertanyaan apa yang mau beli jeruk? betul kan? betul 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 de faktor dan de yur de demit oke ya kita udah punya 4 orang yang bisa menjawab pertanyaan kita ayo oke disini saya udah punya sesuatu tolong konsentrasi tolong konsentrasi tolong konsentrasi ya wah oh ini makanan jerman ini namanya namanya? de cakwe eh enggak si bimas mah parah si bimas kan suruh ngambil dia gak dipegang gini bisa main ini bibir gue oke daripada kita terangkan kan depet-depet langsung aja cara permainannya seperti ini ah sama yang lain kak aduh contoh loh ya contoh mau orang dong lo boleh jatuh dan gak boleh pakai tangan namun cakwe nya gak enak ya? muka lo gak enak oke yap 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 6 10 10 10 11 11 11 11 10 12 12 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 Ada tinatun di pojok sana. Terima kasih, Ibu Cici. Terima kasih kita, Pak. Selamat menikmati! Terima kasih, Pak.